Jangan pernah menunda kewajiban Jangan dinanti-nanti kan dalam muktamar setan sedunia Ini ngarang hadirin ya Dalam konferensi setan sedunia Didapati sepakat para setan sedunia itu Untuk terus mensosialisasikan kata kunci Yang membuat orang bisa ngaco Tahu apa katanya? Apa? Bentar Ayo-ayo ke majid Bentar Itu ngaji dulu bentar mah Kata-kata bentar ini efektif membuat orang menunda kewajiban Jadi kalau ada ibu yang ngomong bentar Berarti ibu sedang menunda Bukan setan Jadi tolong ini pak bu Mulai sekarang mah As-salatu ala waktiha Itu salat tepat waktu itu di atas birul walidain Benar Ustaz? Pertama as-salatu ala waktiha Kemudian birul walidain Kemudian Al-Zihadu Fisabillilah Dapat belum Bagus Beliau dokter Saya bagian nanya aja Ya Mencerminkan saya yang belum hafal Jadi Salat tepat waktu ini Yang dapat saya pahami itu Lebih tinggi derajatnya dari Berbuat baik ke orang tua Karena ini hak Allah Nah Ke sekolah telat Jadi masalah Ke kantor telat Kok jadi masalah Tidak Makan telat Jadi masalah Nah Yang salah satu sumber Masalah kita itu adalah Ibadah kita suka telat Halo? Jadi kalau ada yang Kenapa ya Saya ini banyak masalah Periksa aja Salatnya Kalau ke alohnya telat Padahal aloh yang Aloh yang Mengatur segalanya Di Cililin Pak Ada Sebuah pabrik Konveksi Ceket Saya datang ke sana Punya prinsip Bahwa Bekerja itu Adalah Menunggu waktu sholat Satu pabrik loh Pak Datang Duhak Berhenti Semua Sholat Sungah masing-masing Duhur Berhenti Sholat Jamaah Lalu makan Istirahat Asal Berhenti lagi Jadi kerjanya itu adalah Nunggu waktu sholat Bapak tahu hasilnya Ini pabrik Pak Kualitasnya Sangat bagus Sampai Yang order-order itu Rebutan Ingin dikerjakan Oleh pabrik ini Dan tidak bisa Ditandingi oleh Pabrik-pabrik lain Di Indonesia Kenapa Coba Karena memang Orang-orangnya Tenang Semuanya kerjanya Kenapa Baru Baru Tohid juga Tidak Gitu-gitu Amat Harusnya Kegiatan kita itu adalah Menunggu waktu sholat Karena sholat itu Tiangnya agama Nah kalau kita mau Tiangnya ditiadain Makanya Amruk terus Mak Bo Jangan suka Pura-pura Masak Ya Abang 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 Mau Ayo Kalau Meninghadirin Mulai sekarang Sholat Tepat Waktu Bisik Keburu Mati Jakat Bayar Jangan Ditunda Itu hak Orang lain Yang Udah Mampu Haji Niat Dan Daftar Dari sekarang Perkara Berangkat Terserah Allah Pokoknya Jangan Ditunda Yang Punya Hutang Juga Jangan Suka Banyak Alasan Bayar Bayar Bisik Terimati Dua Jangan Menunda Tobat Ini Saya lihat Tenang-tenang Aja Semuanya Kayak Gak Punya Dosa Ya Jangan Menunda Tobat Mak Dan Kita Tidak Terancam Oleh Siapa-siapa Selain Oleh Dalam Tuk Naksif Kita Itu Terancam Oleh Dosa Sendiri Kalau Menunda Tobat Pas Mati Bergelimang Dosa Coba Kalau Ini Abis Maghrib Mati Misalkan Siap Kenapa Pada Pucat Begini Serius Kalau Ini Abis Maghrib Kita Dicabut Nyawa Turun Dari Sipu Ya Jatuh Kepala Duluan Mati Aja Ayo Saya Belum Siapa Ngebayangin Salak Masih Gak Khusu Ngaji Gak Ngerti Omongan Yang Diomongin Belum Tentu Diamalkan Yang Diamalkan Belum Tentu Ikhlas Sedangkan Mata Dosa Pelinga Dosa Pikiran Dosa Saya Mereka Pesimis Untuk Khusnoh Khotimah Kalau Sekadang Sekarang Tapi Bapak Ibu Tenang Kelihatannya Gawat Hadirin Kalau kita Mati Bergelimang Dosa Makanya Di dalam Sekarang Daripada Banyak Ngobrol Mending Banyak Istighfar Tiga Nah Ini Lebih Penting Jangan Menganggap Remeh Maksiat Siapa Tahu Mati Lagi Maksiat Bapak Dengar Itu Yang Mati Obrolan Pak Polisi Berapa Banyak Pak 50 Bayangin Itu Yakin Yang Dimatikan Dalam Kadaan Maksiat Itu Maksiatnya Sudah Konsisten Saya Nggak Menyebut Istiqomah Sudah Disiplin Karena Gini Pak Kalau tidak Salah Menurut Ibnu Umar Ini Beliau Mengingatkan Orang Yang Maksiat Dan Terus Menerus Maksiat Itu Dua Yang Betul Terjadi Satu Dibuka Aibnya Atau Dimatikan Dalam Keadaan Su'ul Khotimah Kita Ini Ngumpul Ngumpul Gini Ini Itu Karena Allah Nutupin Aib Dan Dosa Betul Kalau Dibuka Mah Nggak Disini Ngumpulnya Nah Allah Menyaksikan Setiap Kita Maksiat Disaksikan Wahua Ma'akum Aimanakum Wallahu Bina Ta'amaluna Basyir Dan Dia Allah Bersamamu Dimanapun Kau Berada Dan Allah Maha Melihat Apapun Yang Kau Kerjakan Al-Hadid Ayat 4 Jadi Tidak Tidak Ada Yang Maksiat Kecuali Allah Lihat Ini Penting Pak Jadi Kalau Kita Maksiat Mungkin Ibu Pemabok Itu Udah Ngomong Nak Berhenti Mabok Allah Ngerakin Ibunya Nasihatin Tetangga Nasih Eh Berhenti Mabok Kamu Jangan Mabok Mungkin Oleh Ustaz Di Kampung Udah Banyak Allah Ngasih Peringatan Tapi Dia Masyiat Lagi Masyiat Lagi Masyiat Lagi Mati Aja Dalam Keadaan Su'ul Khotimah Itu Bahayanya Kalau Kita Membiasakan Masyiat